Rasa syukur bagi beberapa orang adalah ungkapan yang berat untuk dinyatakan kalau tidak terpenuhinya sesuatu yang kita inginkan. Padahal kalau direnungkan sebagaimana kita ada saat ini, detik ini adalah semua karena kasih karnianya. Jadi menurutku tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Perkenalkan, nama aku Friska Purbah, asal dari Sumatera Utara, tepatnya Kecamatan Sidikalang. Menjadi seorang guru pedalaman di senter baru, yaitu Efelsimila, Kecamatan Noi Banang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, adalah pertualangan baru dalam hidupku. Sekalipun background pendidikan tidak seorang guru, tapi jika ditanya sejak kecil cita-cita ingin jadi apa, dengan semangat aku menyatakan ingin menjadi seorang guru. Hingga suatu saat aku memutuskan untuk resign dari tempat kerjaku sebelumnya, demi melamar menjadi seorang guru pedalaman, yaitu sentangan pengharapan. Puji Tuhan, proses demi proses aku lewati, dan diterima menjadi seorang guru pedalaman. Kurang lebih sembilan bulan mengabdi di Efelsimila, banyak hal melewati dan nikmati bersama-sama dengan masyarakat di sana. Karena guru pedalaman tidak sekedar guru yang mengajar di depan kelas, tapi di pedalaman dipandang sebagai seorang yang serba bisa. Contohnya, harus bisa ganti profesi jadi tengah kesehatan, kali masak, bahkan jadi MC di berbagai acara, dan sebagainya. Sebenarnya, ada banyak alasan untuk menolak itu, tapi aku berpikir kapan lagi bisa jadi berkat untuk mereka, kalau bukan dimulai dari hal-hal seperti itu. Justru, kalau dipikir-pikir, aku sangat bersyukur lagi dan lagi, karena hal itu juga mengasah kemampuan ataupun bahkan dalam diriku. Sebagai guru pedalaman, tidak lepas dari berbagai program yang harus dipikirkan, dan dijalankan untuk ke depannya, demi perkembangan anak-anak. Di antaranya, membuat pembelajaran yang menyenangkan dan sekreatif mungkin, demi mempermudah anak-anak mengerti materi ajar. Selain itu, membantu dan mendorong anak-anak menemukan bakat ataupun kemampuan mereka, dan tetap menjadi teladan untuk warga sekitar, baik dalam perkataan dan aktivitas kursa hari-hari. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di FLC Mela, Timur Tengah Selatan. Helping people live a better life.